Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube Solusi TV, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi akun Shopee yang lupa kata Sandi seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel YouTube Solusi TV baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya sebelum kita masuk ke penjelasannya, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara menyimpan sorotan Instagram orang lain yang diprivasi teman-teman bisa tonton di video saya yang lain, saya sudah buatkan tutorialnya dari awal sampai akhir untuk linknya bisa langsung teman-teman klik di pojok kanan atas oke buat teman-teman yang mungkin dulunya pernah buat akun Shopee, kemudian sudah lama juga tidak digunakan lagi dan sekarang pengen coba lagi pakai Shopee ya teman-teman menggunakan akun yang lama tadi nah tapi masalahnya disini teman-teman lupa sama kata Sandinya teman-teman jangan khawatir karena saya akan bagikan caranya sampai tuntas nah untuk caranya itu kita langsung saja masuk ke Shopee lalu di Shopee kita bisa klik di menu saya nah disini ada login sama daftar karena kita sudah punya akunnya jadi kita klik saja login disini kita bisa pilih mau login menggunakan apa nomor HP, email, atau username oke disini saya coba menggunakan email oke karena kita lupa sama password atau kata Sandinya tentunya tidak bisa ya teman-teman kita isi jadi untuk caranya kita klik saja lupa yang ada di samping ini kemudian kita tulis lagi nomor HP, email, atau username nya nah pastikan untuk email dan nomor HP nya ini masih aktif teman-teman karena nanti untuk meriset kata Sandinya itu lewat nomor HP dan email ini jadi langsung saja kita klik lanjut nah disini ada dua pilihan karena saya sebelumnya pernah daftar itu gunakan nomor HP dan juga email jadi disini ada dua pilihan teman-teman ada menggunakan email dan juga nomor HP nah ini teman-teman bisa pilih kalau memang ada dua opsi seperti ini saya kirim lewat email ini kita sesuaikan dulu puzzle nya oke sekarang kita buka email nya nah kita klik kita salin kode UTP nya untuk meriset kata Sandi kita masukkan disini kita klik lanjut nah setelah itu kita diminta untuk membuat kata Sandi yang baru teman-teman tanpa harus memasukkan kata Sandi yang lama jadi langsung saja kita buat oke langsung saja kita klik ok nah oke berhasil ganti password sekarang kita masuk lagi ke akun kita kemudian kita masukkan dengan password yang baru kita buat tadi oke kita login nah maka kita sudah berhasil masuk ke akun kita yang lupa kata Sandi tadi teman-teman disini teman-teman sudah bisa gunakan akun kalian sebagaimana mestinya oke kalau memang ada koin nah biasanya koinnya itu akan tetap ada di akun kalian ini teman-teman nah jadi itu tadi ya caranya untuk mengatasi akun Shopee yang lupa kata Sandi cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video yang saya buat ini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain yaitu video bagaimana cara main Ome TV server luar negeri untuk linknya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi selamat menikmati